Hai sebelumnya jangan lupa like dan subscribe dan bunyikan tanda lonceng terima kasih Hai halo wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya dari Pak Taman Ganapak pada kesempatan sore hari ini saya akan memberikan tutorial cara perawatan baby dragon yang baru saja menekas karena ini banyak sekali ditanyakan oleh teman-teman kita yang baru mencoba ternak mereka kebingungan setelah baby dragon itu menekas mau diapakan untuk lebih jelasnya simak video berikut ini Oke teman-teman pada sore ini saya akan memberikan tutorial atau taca-tara merawat baby-bede yang baru saja menekas ketika teman-teman sudah mengetahui bahwasannya perkiraan bd kita akan menetas itu harus sudah mempersiapkan beberapa peralatan jadi nanti ketika bd kita sudah menetas kita tidak bingung mencari peralatan atau perlengkapan yang dibutuhkan yang pertama kita siapkan dulu ini apa namanya kontainer-kontainer book ini saya ada ukuran yang terlalu besar yang sedang kemudian kita siapkan apa namanya bisu kemudian air dan juga tangkeringannya tangkeringannya saya rekomendasikan yang seperti ini kawat ramai jangan pakai batu atau kayu karena pernah saya mengalami ketika diangkat ya salah angkat kemudian batunya atau kayunya menimpa pada bd jadi akhirnya bd-bd-nya cacat Oke nah persiapkan seperti ini mudah sekali kita tata isu-nya satu persatu nggak usah tertutup semua juga nggak apa-apa kemudian baru kita bahasai dengan air disemprot boleh atau dituang seperti ini nggak usah terlalu basah lembab aja ya nanti akan apa namanya menyebar meresam kemudian keringan kita siapkan dan Alhamdulillah ini ada BBBD yang baru menetas ya dari saya ini ini Aiko 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 ya baru menetas 43 ekor ya luar kalau kita seperti ini kita tinggal nanti malam atau besok paling nggak udah pada dan yang bisa kita tutup nah seperti ini mudah sekali oke kalau sudah seperti ini tinggal kita kasih penutup ya penutup untuk kontainernya takut ada predator ya seperti tikus atau kucing kemudian eh yang perlu diperhatikan kembali gilat 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 ini baru dikasih makan setelah tiga atau empat hari sekarang biasanya ketika satu atau dua hari itu belum mau makan karena masih ada asupan makan ya dari telurnya masih kenyang jadi dua tiga hari bisa dikasih makan jakrik baby atau bubia dan mungkin besok ya besok pagi kalau ada matahari bisa direndam sedikit rendam sedikit sambil membersihkan ini apa namanya bekas-bekas dari media tetasnya sambil dijemur sebentar aja nggak usah terlalu lama oke mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan dari tutorial pada kesempatan kali ini semoga bermanfaat dan kurang lebihnya saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati